Bapak Ibu, Saudara-saudariku, anak-anak, segenap umat yang saya kasihi dalam Tuhan. Saya memahami dan merasakan betapa menyedihkan kita merayakan hari besar, Minggu Palem, dalam situasi seperti yang kita alami. Tercekam karena ancaman wabah virus Corona. Nah, justru karena itu saya ingin mengajak kita untuk menyimak apa makna dan pesan dari perayaan hari ini. Terutama firman Tuhan dengan kisah sengsara Yesus yang baru saja kita dengar. Dan isinkanlah saya membingkai permenungan kita dengan sebuah ajakan. Mari belajar setia, taat, dengan rendah hati. Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Kita hidup di zaman dengan gejala melemahnya nilai-nilai yang kita sebut. Kesetiaan, kesetiaan, dan ketaatan. Kita semua tahu dan juga setuju. Mengatakan, orang yang setia biasanya dipuji. Dan sukses dalam banyak hal. Anda dan saya tentu ingin menjadi orang seperti itu. Karena setia, karena taat, kita berhasil, sukses. Maka mari kita coba bincang-bincang tentang nilai dan keutaman Kristiani. Kesetiaan dan ketaatan. Bapak Ibu, Saudara-saudari, terkasih. Sudah pada zaman Yesaya, ada ramalan tentang akan ada seorang yang luar biasa. Dan seorang itu, seorang yang punya karakter dan sifat dasar, setia dan taat. Yesaya menggambarkan orang itu adalah seorang yang setia dan taat tanpa kompromi dalam penderitaan sekalipun. Dia adalah seorang yang tidak memberontak ketika punggungnya dipukul. tidak menoleh dan mengeluh ketika pipinya ditampar dengan keras. jenggotnya dicabut pun dipasrakannya. tidak menutup muka dan menyembunyikan diri ketika diludahi dan dan dinodai. Dia tetap setia menderita karena didorong oleh suatu keyakinan dan motivasi yang amat luhur dan mulia. dalam hatinya si dia itu meyakini hasil dari penderitaanku yang saya tekuni dengan setia dan taat ialah membuah atau buah penebusan keselamatan bagi orang-orang yang percaya dan mengikuti aku. Dan Yesaya meramalkan orang itulah yang dinantikan oleh bangsa Israel sebagai Mesias. Bapak ibu saudara-saudari terkasih pemenuhan terhadap peramalan nubuat Yesaya itu kita dengar dalam kedua bacaan lain terutama pada kisah sengsara yang baru kita dengar dengan penuh iman. Daya tahan untuk menderita tidak ada tandingan yang dialami oleh Mesias yang dikenal dengan nama Yesus. kesetiaannya tanpa pamri tanpa kompromi sebegitunya daya tahan dalam kesetiaan dan ketaatan sampai memilih untuk menjadi seorang hamba yang siap untuk menderita tidak apa apa saja akibat dari perintah majikannya. hamba itu seperti dijelaskan oleh Paulus. begitu setia saudara-saudara saudara-saudariku Yesus memberi suatu pelajaran dari hidupnya sendiri daya 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 tahan daya tahan dan sukses adalah buah dari kerendahan hati dari kesetiaan dan ketaatan dalam banyak hal saya 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 pikir amat relevan dan pas dengan situasi yang sedang kita alami kedua keutamaan kesetiaan dan ketahatan kita butuhkan kita sedang mengalami secara amat nyata suasana yang mengganggu yang menyebabkan pengalaman penderitaan merasa sengsara dalam situasi tercekam gara-gara ada wabah virus corona kesetiaan dan ketaatan dalam banyak hal akan menyelamatkan kita dan mengantar kita kepada kemenangan sesudah wabah virus corona ini apa pesan yang bisa kita bawa pulang ke dalam rumah kita masing-masing ke tengah kehidupan kita dan terutama ke dalam keyakinan batin kita omong-omong tentang penderitaan tentang sengsara sangat nyata dialami sekarang tanpa kecualianan oleh segenap umat manusia di seluruh dunia gara-gara ancaman wabah virus corona kita semua lagi merasakan amat terganggu dalam hampir semua aspek kehidupan rejeki kita anjlok pendapatan kita menjadi tidak pasti pasar lumpuh bisnis juga anjlok harga-harga pada melambung tinggi sekolah-sekolah bagi anak-anak kita pun morat marit kemana-mana sejak kita pergi diawasi dikawal semua merasa terganggu bahkan nyawa pun terancam peneritaan ternyata tidak hanya dalam pikiran dan di bibir tapi nyata dalam keseharian kita sedang kita rasakan pertanyaannya bagaimana harus kita hadapi tentu ada banyak jalan dan banyak cara untuk menyebut ada sejumlah orang yang siap sebagai petugas dan relawan yang bergerak atas nama gugus tugas badan nasional percepatan penanganan COVID-19 ada protokol dan panduan yang sudah dirancang dan digariskan ada kebijakan kebijakan pemerintah di seluruh dunia semua bangsa semua negara secara maksimal menolong warganya di masing-masing negara dengan segala cara dan dalam keterbatasan sepanjang masa darurat ini kita pun lagi tekun menjalankan himboan dan kewajipan untuk karantina mandiri isolasi mandiri jaga jarak fisik secara mandiri semua kita menderita karena kondisi ini pertanyaan lanjut Tuhan mau apa kita kita boleh mencari jawaban di banyak tempat termasuk bertanya kepada rumput-rumput yang bergoyang di halaman rumah kita tapi saudara-saudariku ada satu jawaban yang pasti yang dapat kita petik kita simak kita petik dari perayaan kisah sengsara Tuhan yang mulai hari ini dan hari-hari mendatang ini selama pekan suci sebuah pelajaran untuk kita belajar setia dan taat dalam kerendahan hati Tuhan mau kita belajar memiliki kerendahan hati itu secara nyata dalam kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan sendiri yang berbicara yang bertindak yang menanggapi situasi kita melalui rupa-rupa cara ada banyak tanda-tanda dimana Tuhan hadir sebagai berkat tangan yang menolong kita dalam situasi yang sulit sekarang ini maka marilah umatku terkasih kita kembali belajar kembali setia dan taat kepada Tuhan Allah yang kita imani dengan segala kehendaknya yang menyata konkret dalam semua pengalaman-pengalaman hidup kita sehari-hari Tuhan hadir di sana dan marilah kita bersatu kompak dalam usaha-usaha nyata dan dalam doa-doa kita penuh keyakinan iman nanti akan tiba saatnya yang indah bersama Tuhan bersama Yesus Kristus penembus kita kita akan mampu keluar sebagai pemenang dan kita usir jauh-jauh wabah virus corona tetapi mari kita belajar mendengar ajakan Tuhan melalui pengalaman pahit ini untuk menjadi pribadi yang setia taat penuh rendah hati kepada Tuhan Allah kita Tuhan memberkati selamat menikmati Terima kasih.